Hai Assalamualaikum Hai semuanya kali ini saya akan membuat buldo kukus kentang yuk kita teman-teman yang perlu dipersiapkan di sini ada 150 gram kentang sudah saya haluskan ini boleh dikukus atau dirobus ya ada 4 sendok makan mentega cair 10 sendok makan tepung terigu 4 sendok makan gula pasir tiga buah butir telur satu bungkus vanili dan setengah sendok makan SP kalau kalian menggunakan sus bubuk boleh ya satu saset aja selanjutnya saya akan mixer telur SP beserta gula dan vanilla bubuk lalu kita masukkan kentang kita mix lagi kita masukkan tepung terigu nya sedikit demi sedikit pastikan kita campur rata semua ya ya setelah seperti ini rata ya pastikan untuk lainnya kita olesi dengan mat tega atau margarin atau minyak goreng juga boleh di sini saya bagi dua warna ya yang sedikit ini untuk saya kasih coklat kita gunakan satu sendok makan coklat bubuk seperti ini aduk kita tambahkan pasta coklat sedikit saja kita aduk hingga tercampur rata ya sudah campur rata seperti ini ini saya akan menentuakan campur keadunan putihnya seperti ini ya lalu saya akan aduk ini aduknya asal aja jangan terlalu campur rata seperti ini ya setelah kira-kira seperti ini ya tercampur aja jangan terlalu campur-campur banget lalu saya akan tuangkan aja langsung di loyangnya seperti ini saya menggunakan loyang basik seperti ini basikan untuk loyangnya anti-panas ya setelah kira-kira seperti ini ya setelah seperti ini kita hentak-hentakan setelah gampang udaranya keluar lalu saatnya kita kukus ya setelah kukusannya mendidih kita akan masukkan seperti ini jangan lupa untuk tutup dendangnya kita halasi dengan serbet ya gunakan api kecil yang dulu sedang kita kukus kurang lebih selama 35 menit sampai 40 menit kita tunggu ya setelah 35 menit kita matikan kita lihat ya ya seperti ini mekar tadi saya agak kebesaran apinya ya jadi agak berbelembang seperti ini tapi tidak masalah ya penting rasanya tetap empuk sekarang saya akan buatkan keluarkan dari loyangnya ya dan ini ya hasilnya lumayan besar harus saya akan potong ini pokoknya empuk banget ya seperti ini dalamnya tuh seperti ini empuk banget loh pokoknya harus coba boluk kentangnya di rumah ya apabila suka resep dan videonya jangan lupa untuk tekan like comment share dan subscribe sampai jumpa di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati